Untuk sepatu review kedua dari Kimin yaitu sepatu dari brand Rojo. Rojo ini merupakan brand, mungkin bisa Kimin bilang adiknya dari Barasaki karena mereka masih satu perusahaan yang punya, kalau nggak salah itu orang Padang, orang Minang ya. Dia menggunakan upper sintetis juga tetapi disini menurut Kimin jika dibandingkan dengan Barasaki yang mana harganya beda, ini uppernya sedikit lebih kaku ketimbang Barasaki. Barasaki ini masih terbilang empuk dan fleksibel. Kalau Rojo ini dia empuk sih, empuk tapi masih agak kaku ketimbang si Barasaki ya, itu menurut Kimin pribadi. Nah uppernya sama-sama menggunakan full sintetis, kemudian stitching juga banyak stitching, logonya juga di bagian luar, logo Rojo-nya dia di emboss, bagian dalam juga di emboss. Nah nama serinya ini adalah King Speed ya, King of Speed, nah itu nama serinya. Yang mana sepatu ini diperuntukkan buat kecepatan, dari segi keringanan juga sepatu ini emang benar-benar ringan sih menurut Kimin. Kemudian dari tali sepatu ya, ciri khas sepatu harga nggak sampai 200 ribuan, ciri khasnya pasti talinya. Ini menurut Kimin pribadi ya, ini talinya sih sudah bagus, cuman tali sepatu seperti ini mudah melar, itu aja sih mudah. Menurut Kimin pribadi kurang ngikat banget lah di bagian punggung kaki kita. Jadi mungkin kalau kalian beli sepatu ini, mungkin bisa kalian ganti dengan tali-tali sepatu yang menurut kalian lebih nyaman. Kalau Kimin sih kemungkinan bakal mengganti tali sepatunya. Oke, dia full sintetis, inner heel-nya juga, inner collar-nya juga menggunakan full sintetis ya. Dengan ketebalan busa, di sini menurut Kimin ini cukup, busanya tidak terlalu tebal banget, tapi cukup melindungi tumit kita. Kemudian di bagian belakang juga tidak terlalu keras, jadi kemungkinan ini nggak bakal bikin kaki kita blister ya. Kemudian bagian belakangnya seperti ini ya. Nah, dia menggunakan full sintetis, yang mana menurut Kimin ini sintetisnya masih seperti sintetis leather, tapi ini jauh lebih stiff ketimbang yang Barasaki-Barasaki ini benar-benar jika dibandingin seperti ini ya. Feel touch-nya beda banget, yang ini agak sedikit kaku, yang ini jauh lebih soft ya. Oke, seperti itu untuk bagian dalamnya, dia menggunakan lapisan, kita cek dulu ya. Ini sepertinya sih sama dengan Barasaki juga ya. Jadi menggunakan 3 layer lapisan, jadi sintetis, kemudian busa tipis, dan bahan seperti kain mesh seperti itu. Kemudian untuk insole-nya sendiri, ini insole-nya sih bisa dilepas. Nah, insole-nya dia menggunakan busa biasa ya. Di atasnya dilapis bahan kain seperti itu dengan tulisan Ruju ya. Nah, busanya sih busa seperti ini, ini busa hati kalau nggak salah namanya. Kimin lupa, pokoknya busa seperti ini aja. Ya, cukup standar untuk sepatu dengan harga nggak sampai Rp200.000 menurut Kimin. Ya, worth it lah buat kalian miliki, apalagi yang main bola hanya fun-fun aja, nggak cari gaya. Ini menurut Kimin cukup oke ketimbang kalian beli sepatu KW. Karena menurut Kimin ketimbang kalian beli sepatu KW yang mana, ya sepatu KW cuman kualitasnya bahkan lebih bagus ini ketimbang sepatu KW. Itu menurut Kimin berbadi karena kalau Ruju dia masih dipikirkan lah untuk kualitas produknya. Sedangkan sepatu KW itu kita nggak bisa kasih jaminan bahwa mereka nggak bisa kasih kejaminan gitu. Kalau sepatu mereka kualitasnya benar-benar bagus. Karena ya brandnya aja nempel punya orang gitu. Desainnya nempel punya orang. Sedangkan Ruju ini benar-benar ya dipikirkan lah setidaknya menjaga kualitas dari nama Ruju sendiri. Jadi yang beli sepatu Ruju bakal ngerasain benar-benar dipedulikan oleh brandnya itu. Dia upernya menggunakan full sintetis, kemudian disini teksturnya jahitan, upernya dua layar seperti itu. Ini layar pertama, ini layar keduanya. Kemudian liningnya dia sintetis, kemudian kita ke outsole-nya. Outsole-nya disini dia menggunakan outsole yang ada di pasaran, yaitu seperti outsole-nya Adidas Speed Portal kalau nggak salah. Nah, dia peternya seperti ini, jadi blade seperti itu ya. Outsole-nya ini transparan, kemudian ada logo Ruju di bagian dalam ya, bagian outsole-nya. Dan sudah ada heel counternya. Nah, jadi menurutnya harganya itu cukup terjangkau dan dari bobot ini cukup ringan. Jadi buat menurut kalian worth it apa nggak sepatu ini, kalau Kimian pribadi ketimbang kalian beli sepatu KW, mending kalian beli sepatu Ruju Kingspeed ini. Karena ya kualitasnya menurut Kimian sudah cukup oke buat kalian miliki. Ataupun buat kalian yang hobi-hobi apa ya, tarkam-tarkam desa, main-main di desa gitu. Kalau sepatu bagus kan sayang nih, bisa pakai sepatu ini. Oke, nanti pokoknya setelah kikatnya sampai habis, habisin kita akan playtest sepatunya seperti apa. Di sini Kimian gunakan CS319 ya. Oke. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, kali ini Kimin akan mereview sepatu dari brand Rojo. Ini merupakan adik dari brand Baravaki tadi ya. Pasti yang sudah kita review sebelumnya. Untuk Rojo ini, ini sepatunya termasuk sepatu murah dengan harga nggak sampai 200 ribu dengan kualitas seperti ini. Ini sepatunya cukup murah setelah Kimin gunakan ya. Uppernya emang menurut Kimin ya. Ini menurut Kimin pribadi, uppernya emang agak kaku. Selain itu juga untuk break in-nya, sepatu ini emang langsung break in di kaki Kimin. Walaupun uppernya ini kaku, tapi sepatu ini langsung break in, langsung enak. Hanya saja secara look dari dekat itu sepatunya terlihat agak kurang presisi di kaki Kimin. Umpah itu kaki Kimin yang mungkin yang beda ya. Karena sepatu kan lesnya seperti itu atau lastenya seperti itu. Tapi disini menurut Kimin, kalau dipakai di kaki Kimin pribadi kurang kelihatan stylish lah, kurang kelihatan manis. Walaupun sepatu ini menurut Kimin enak. Buat passing enak karena uppernya disini menurut Kimin tebal. Dan juga stiff, jadi buat passing enak. Buat shooting emang agak sedikit kurang menurut Kimin. Kurang apa ya, agak sedikit kurang memberikan power buat shooting-shooting. Tapi dengan kualitas, dengan harganya ini menurut Kimin sepatu ini cocok banget. Buat kalian pemula, daripada kalian menggunakan sepatu KW, lebih baik kalian menggunakan sepatu Rojo ini. Karena kualitasnya menurut Kimin ini sudah enak banget. Kemudian untuk traksi outsole-nya, karena outsole-nya dia outsole yang ada di pasaran ya. Seperti Adidas X Speed Portal. Menurut Kimin grip-nya cukup enak buat speed, buat kecepatan. Ini enak traksinya memberikan kecepatan lah buat kalian saat berlari. Kemudian dari fleksibilitas sepatunya disini menurut Kimin ini sudah cukup fleksibel lah untuk bagian depan. Karena bagian depan ini menurut Kimin penting untuk fleksibel karena ini merupakan sepatu speed. Jadi harus benar-benar memberikan daya dorong yang bagus untuk kaki kita. Oke, mungkin itu aja review dari Kimin tentang sepatu Rojo dengan kualitas seperti ini. Harga cukup murah. Buat kalian yang ingin beli sepatu ini, langsung aja kalian cek ke Shopee ataupun ke Marketplace. Karena sepatu ini harganya cukup terjangkau. Kalau nggak salah, retail rate tingginya dia di Rp175. Jadi buat kalian, langsung aja kalian review. Daripada kalian beli sepatu KW, mending kalian ambil sepatu ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya dari Kiper Lokal. Dan jangan lupa kalian subscribe akun Youtube Kiper Lokal. Dan jangan lupa follow akun Instagram terbaru dari Kiper Lokal. Kiper Lokal Pabit. Ciao.